Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indri Wijayanti Kelas 11 IPS 2 Disini saya akan menjelaskan Soal yang saya buat Yaitu letasi sigma dan sifat-sifatmu Langsung next aja ya Oke disini ada contoh soal yang pertama ya Misalnya 3 Disini I nya 1 W nya itu I Kalau I sama D nya Bakal K Diganti sama doang 1 Sampai 3 Paham kan? Nah berarti Tulis seperti ini Kita buka kurun Nah disini ada 2 Berarti 2 dikali 1 Terus ditambah 2 dikali 2 Ditambah 2 kali 3 3 Cukup sampai sini aja Karena endnya Setornya 3 Sampai 3 saja Lalu Karena Di bawah Ini juga Ini sama juga Jadi Jadi 2 1 Tambah 2 Tambah 3 Jadi Disini ada 2 Di bawah Di bawah Ini lagi yang sama Tambahkan Buat 2 Karena Di bawah Itu adalah 2 Dan yang sebelah itu 6 Kenapa? 6 Karena Satu Di bawah 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 56 2 kali 6 Sama dengan 12 Jadi Yang sebenarnya 12 Oke Disini ada Contoh soal Yang kedua Jadi kan Sigma Sama sigma Batas bawahnya 1 Tapi disini Ada perita Jadi kan Satu sigma Di bawah Batas bawah 1 Jadi kita Ubah Batas Bawah 1 Nah Ini kan Udah jadi Batas Bawah 1 Berarti Udah Bagus Jadi Nggak perlu Ubah Yang ini Jadi Kita Tulis aja Sigma K Sama Dengan 1 Blokan 4 Kan Yang ini Belum Batas Bawah 1 Jadi Tambah 4 Jadi Supaya Jadi Batas Bawah 1 Jika Ditambah Ini 4 Jadi Urutnya Dikurung Jadi Setiap kita Menubah Nambah Urut Jadi Harus Dikurung Min Kurung Jadi Ini Bertambah 4 Jadi Urutnya Berkurang 4 Pangkat 2 K K 4 Pangkat 2 Jadi Hasilnya Sigma K Sama 1 2 K Min 4 Ditambah Sigma Jadi Hasilnya 2 Tambah Tambah 4 Min K K Kuadrat Jadi Jadi Akan Di jumlah Langsung Jadi Satu Sigma Jadi Sigma K Sama Dengan 2 K Min 4 Tambah 36 Kuadratin Min 12 K Tambah K 2 Jadi Yaitu K 2 Kuadrat Jadi Sigma K Sama Dengan 1 Dengan 7 Jadi K Kuadrat 2 Kuadrat Min Min 10 K 36 Dikurung 4 Jadi 32 Tapi Bilangan Ini Bisa Jadi Bilangan Biasa Jadi Sigma K K Sama Dengan 1 K Kuadrat Min 10 Misalkan Mau Diubah Bentuknya K Sama Dengan 1 K Tambah Jadi Sigma 7 Sama 32 Jadi Harus Dikalikan Jadi Seperti Bilangan Gitu Jika Berupa Angkap Sigma Bisa Langsung Hilang Jadi Langsung 7 Kali 32 7 Kali 32 Itu 24 Bisa Jadi Seperti Ini Jadi Hasilnya Bisa Dibentuk Contoh Soal Batas Bawah 1 Dalam 1 Sigma Jawabannya Itu Yang Atas Yang Bawah Ini Kalau Dibentuk Ini Bisa Dalam Satu Sigma Jawabannya Yang Atas Ya Oke Ini Contoh Soal Ketiga Dengan Menggunakan Induksi Matematika Buktikan Bahwa 5N Dikurang 1 Dibagi Dengan 4 Jadi Maksudnya Kelipatan 4 4 kali 4 kali Berapa Dikali 4 Jadi Tahap Pertama Jadi Ditujukan Bahwa Untuk N Sama Dengan 1 Kan Ditunjukkan N Sama 1 Maka 5 Pangkat 1 Kurang 1 Sama Dengan 5 Dikurangi 1 Berarti 4 Apakah 4 Bisa Dibagi 4 Ya Mungkin Ketemunya 8 Jadi Habisnya Jadi Kalau Ketemunya 7 Enggak Jadi 4 Itu Kelipatan 4 Jadi Benar Bawa 5 Pangkat N Dikurang 1 Bisa Dibagi 4 Jadi Itu Baru Tahap Ketama Tahap Kedua Jadi Kesimpulannya Jadi S1 Bawa Benar Gitu Tahap Kedua Kedua Untuk N Sama Dengan K Jadi Ditulis Saja Maksudnya Kan Pangkat 5 Berarti 5 K Pangkat Min 1 Jadi Kita Anggap Sebagai Kelipatan 4 4 P Jadi Hasilnya Kelipatan 4 Jadi Kalau K Yang Di 1 Jadi 1 K Di 2 Jadi 2 Jadi Gak Jelas Gitu Angkanya 4 P Dengan P Dibilangan Asli Dengan P Dibilangan Asli Jadi Ini Ada Petunjuk Untuk N Anggota Asli Bilangan Asli Itu Dari Satu